Hadirin hadirat yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwasannya di setiap negara-negara dengan populasi muslim, maka zakat ini dijadikan salah satu sebagai sumber ekonomi di negara tersebut. Khususnya digunakan untuk menangani kemiskinan yang berlaku di negara tersebut. Dan kita juga memahami bahwa zakat ini menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim yang menjadi, yang dilaksanakan untuk pembersihan hartanya dan bentuk ketaatannya kepada Allah SWT. Ibadah pembersihan harta ini ternyata sangat memberikan pengaruh. Pengaruh yang besar bagi mereka yang membutuhkan dan juga bagi si pemberi zakat tersebut karena telah mensucikan hartanya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah manfaat zakat untuk membersihkan harta bagi pemberi zakatnya dan untuk mensejahterakan rakyat bagi pada penerimanya, maka langsung saja kita akan mulai webinar spesial Ramadan Etis kali ini dengan tema zakat, membersihkan harta, mensejahterakan masyarakat. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri, baiklah nama saya Azka An-Nisa dan insya Allah saya akan memoderatori acara webinar pada kali ini sekitar satu jam setengah ke depan. Dan saya akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita, Alhamdulillah pagi hari ini, Al-Ustadz Fahmi Syam, Bachelor of Islamic Relevant Knowledge. Benar ya Ustadz Fahmi? Ustadz Fahmi ini merupakan dosen di Universitas Borneo Tarakan dan beliau juga merupakan sekretaris di MUI Kota Tarakan. Assalamualaikum Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam Warahmatullahi Mbak Aska. Ya, terima kasih Ustadz Fahmi sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selamat salam, Mbak Aska. Oke, baiklah langsung saja. Karena Ustadz Fahmi sudah hadir bersama kita dan kita juga sudah sangat semangat ini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Maka langsung saja kita akan masuk langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi terkait tema zakat, membersihkan harta, mensejahterakan masyarakat. Dan sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan secara ringkas kurikulum TTI dari materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ustadz Fahmi Shams memiliki nama lengkap Fahmi Shams, Bachelor of Islamic Relevant Knowledge and Human Science dan MEI. Beliau menyelesaikan studi S1 di International Islamic University of Malaysia di Fakultas Islamic Relevant Knowledge and Human Science. Dan pada tahun 2017 beliau melanjutkan studi S2-nya di Master of Islamic Economics di Universitas Islam Indonesia. Dan pada 2020 hingga saat ini, Ustadz Fahmi merupakan penerima beasiswa doktoral atau S3 dari MUI untuk jurusan hukum ekonomi syariah. Dan Ustadz Fahmi ini aktif berkegiatan dalam menjadi pemasari kajian rutin ekonomi Islam di Universitas Borneo Tarakan. Beliau menjadi pemasari kajian rutin Fikmu Amalat di masjid-masjid di kota Tarakan. Dan juga menjadi pemasari kajian rutin untuk bayu yang Fikmu Amalat di Kem Batu Baras Sesayap dan Pertamina Sembakung. Dan juga menjadi kontributor tulisan ekonomi syariah dan Fikmu Amalat di Tribun Timur dan Radar Tarakan. Untuk organisasi dan pekerjaan beliau merupakan Sekretaris MPUI Kota Tarakan, Sekretaris Lembaga Amalul Zakat Mahabat ulama Kota Tarakan, Dewan Pakar Badan Kontak Majelis Ta'alim Kota Tarakan, Wakil Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia, Provinsi Kalimantan Kota Tarakan, dan menjadi Da'i Kampib Nas Polres Kota Tarakan. Jadi sekian beberapa profil singkat mengenai Ustadz Fahmi. Jadi di sini kita mengetahui bahwasannya insya Allah untuk materi kita tentang Zakat ini insya Allah memang sudah pas sekali nih. Kita mendengarkan dari Ustadz Fahmi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan waktu sudah sempat kepada Ustadz Fahmi. Silahkan, Bisa dimulai dengan share screen dulu. Baik, baik. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabihi Nasa'in ala umuri duniawatin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, rekan-rekan, teman-teman, semuanya, pada hari yang termasuk hari yang berkah, karena ada pada bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, mampu bersilaturahmi, walaupun itu kita lakukan via daring. Tapi insyaAllah tidak mengurangi esensi kita untuk beribadah dan menuntut ilmu. Salah dan salam, tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Jadi, insyaAllah pada kesempatan kali ini, kita, ya kesannya diskusi saja sih, bukan menggurui. Karena saya masih belajar, masih butuh bimbingan juga. Jadi, kita ya sharing-sharing saja, diskusi-diskusi saja. Terkait tentang fikih zakat, atau ilmu-ilmu yang berkaitan tentang zakat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kita sebagai muslim terbesar di dunia, kalau seandainya ada di luar dunia, mungkin juga kita muslim terbesar di luar dunia. Karena memang hampir ya ada yang bilang 80 persen, ada yang 90 persen, itu umat Islam. Bahkan data terakhir, potensi zakatnya itu 230 triliun. Sangat besar, 230 triliun. Kalau kita beli teh tarik itu, itu bisa tenggelam Indonesia. Kalau dikiaskan, kalau diibaratkan kita beli ST atau teh tarik. Akan tetapi, yang baru berhasil terhimpun, berdasarkan data, itu baru 8 triliun. Dari 230, hanya 8 triliun. Artinya baru 3,5 persen yang terhimpun dari potensi zakat. Apa yang salah? Banyak sebenarnya yang salah. Nah, salah satunya adalah kurangnya literasi zakat. Inilah yang kemudian salah satu hikmah adanya webinar kali ini. Kita mencoba meng-upgrade kembali literasi zakat kita. Sejauh mana pemahaman kita tentang zakat. Apakah sejauh ini yang kita pahami hanya zakat fitrah? Tidak tahu kalau kita seandainya ada juga zakat mal. Dan mal itu ada terbagi-bagi, dan lain sebagainya. Nah, inilah. Makanya ini salah satu kegiatan yang sangat bagus untuk meningkatkan literasi zakat kita sehingga mendorong tumbuh kembangnya zakat. Karena kalau zakat bagus, kalau zakat potensinya ter-cover semua, maka insya Allah masyarakat miskin pun akan ter-ayomi. Jadi, seperti itu untuk gambaran awal, ada pun hal-hal yang update kita yang akan kita bahas ya seputar ini saja. Nanti kita lebih ke diskusi, lebih bagus sebenarnya. Hal-hal inilah zakat, hikmahnya seperti apa. Hikmahnya, ya hikmah dari diri muzafi seperti apa. Hikmah dari diri muzafi seperti apa. Nah, jenis-jenis zakat ini apa-apa saja, insya Allah kita bahas pelan-pelan. Nah, secara pengertian, tahulah semua kalian insya Allah. Jadi, kalau menurut mazhab Hanafi, itu tamli ku juz in ma'lin ma'ksus, min ma'lin ma'ksus, disakhsin ma'ksus. Nah, jadi bagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, zakat ini memang khusus ya tertentu. Kalau dari segi bahasa, ziyadah, nama, barokah, bertambah, tumbuh. Nah, kalau dari segi istilah tadi, kalau menurut Imam Ash-Syafi, dia mengatakan lain. Ismun lima yukh raju an ma'lin wa bandin ala wajil ma'ksus. Jadi, sesuatu nama yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Jadi, memang harta zakat ini, zakat ini, memang memiliki kriteria khusus. Berbeda dengan infak dan sedetap. Nah, kemudian Yusuf Al-Kardawi dalam kitabnya Fikus Zakat, dikatakan bahwa bagian tertentu dari harta yang dimiliki, yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahikin. Atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi, secara pengertian sudah kita paham lah. Bahwa zakat itu rukun. Rukun Islam. Kemudian, ada caranya tertentu. Ada caranya khusus. Yang mana berbeda dengan infak. Berbeda dengan sedekah. Kalau infak sedekah, tinggal dikasih, tidak ada ketentuan. Sementara zakat, ada hitungannya. Kemudian, kalau kita buka di dalam Al-Quran, itu kadang-kadang makna zakat itu digunakan kata infak. Jadi, kalau kita buka Al-Quran, seperti contohnya nih, Ya ayuhalladzina amanu angfiku min toibad. Angfiku di sini, artinya adalah zakat. Adalah, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi, memang di dalam Al-Quran, dia untuk mengartikan zakat menggunakan berbagai macam istilah. Kadang-kadang juga sedekah. Khuzmin amwalihim, sedekah. Jadi, ambillah zakat. Bukan ambillah sedekah di sini. Ambilah zakat. Artinya, maknanya kadang-kadang menggunakan zakat, kadang-kadang menggunakan infak. Tapi, yang bermaknanya adalah sedekah. Tutohhiruhum watuzakihim. Inilah tema webinar kita. Memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Gunah membersihkan, mensucihkan. Jadi, zakat mensucihkan dan membersihkan mereka. Harta mereka, kemudian jiwa mereka, dibersihkan dengan cara zakat. Nah, inilah istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Menggunakan kata zakat juga ada. Wa'akimu sholata, wa'atu zakah. Menggunakan kata sedekah juga ada. Khuzmin amwalihim sadaqah. Kemudian infak juga ada. Ya'angham fikumin to'ibad. Juga menggunakan kata hak. Wa'atu haqtahu, ya'umahaswadi. Nah, kemudian, bagaimana orang yang tidak mau membayar zakat? Jadi, saya membagi ada hukuman dunia, ada hukuman akhirat. Jadi, hukuman dunia ini, kalau orang yang tidak membayar zakat, dia tahan-tahan hartanya, padahal sebenarnya mampu, maka dia akan mendapatkan hukuman dunia. Ada orang yang capek-capek bekerja, mumpamanya, tiba-tiba hartanya tak keluar, begitu saja. Nah, itu bisa jadi menjadi hukuman dunia. Ada orang berusaha, bekerja, mengumpulkan harta, sampai bisa beli rumah, beli ini. Tiba-tiba, Allah menggerakkan sedikit lempengan buminya, hilang seketika. Nah, ini bisa masuk daripada hukuman dunia. Jadi, ada pun kalau seandainya diterapkan di negara Islam, utamanya, ada muslim pemimpin muslim, maka ini orang-orang yang tidak membayar zakat itu diperangi, disita hartanya, dipaksa, bahkan diponis kapir. Ini yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika banyaknya orang murtad yang kemudian membangkang, tidak membayar zakat. Nah, untungnya kita di Indonesia enggak. Enggak seperti itu. Nah, di akhirat, apalagi di dunia sudah dapat abdaki di akhirat. Apabila orang yang menyimpan emas perak, kemudian tidak menginfakkan di jalan Allah, maka kasih tahu dia, ada kabar, bukan kabar gembira nih, azab. Bagi mereka yang ternyata menyimpan-nimpan, hartanya enggak mau menginfakkan, enggak mau mengeluarkan, enggak mau mencakatkan. Nah, pada hari itu, emas dan perak dipanaskan di dalam api neraka, lalu disetri kadahinya, lambungnya, punggungnya. Nah, kemudian seraya berkata, inilah harta benda yang selama kita simpan, dan terasakanlah akibat apa yang selama ini disimpan. Nah, di sini ancaman sudah luar biasa, bagaimana orang yang ada harta, tapi disimpan-simpan nih. Ada harta, tapi takut, habis, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya diberikan juga di akhir kiamat, tapi dalam bentuk yang panas. Nah, ini. Kemudian di akhirat juga, di dalam hadis lain juga seperti ini, harta nanti akan menjadi seekor ular jantan. Nah, yang kulit kepalanya rontok, karena kepalanya terkumpul banyak kacung. Nah, disitulah nanti yang dimakan. Kemudian ular itu mengatakan, aku ini simpananmu, aku ini hartamu. Akibat kita menyimpan, harta-harta kita, enggak menzakatkannya. Ini ancaman-ancaman. Kemudian, zakat ini dua dimensi yang kita lakukan, kalau kita berzakat. Ada dimensi ibadah sebagai bentuk taat kita kepada Allah SWT. Ada dimensi sosial sebagai bentuk habluminan nas kita sesama manusia. Nah, zakatlah. Kalau sholat, itu dimensi yang dibangun adalah dimensi habluminallah kita. Kalau sholat. Tapi kalau zakatnya berbeda. Kalau haji juga habluminallah. Dimensi yang dibangun ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau zakat, dua kita dapat. Habluminallah jalan, habluminan nas juga kita jalan. Apa hikmahnya berzakat? Nah, ini yang kita bahas sedikit. Pertama, membentengi harta. Kenapa bisa zakat bisa membentengi? Coba kita pikir-pikir. Ada orang kaya nih. Orang kaya. Dia untuk menjaga hartanya, dia sewa sapam. Dia untuk jaga hartanya, ditambah lagi CCTV. Dia untuk menjaga hartanya, ditambah mungkin anjing herder. Itu dia tambah. Kemudian sapam berjaga di mana-mana untuk jaga hartanya. Apakah bisa hartanya selamat? Tidak. Tidak ada jaminan. Karena ketika Allah mengatakan, kun faya kun jadi, maka jadi. Tiba-tiba listriknya meledak, dan lain sebagainya. Rumah terbakar, lari semua itu. Anjing. kemudian sapam lari juga. Tiba-tiba lempengan makhluk Allah yang lain, lempengan bumi digesarkan sedikit. Kemudian gempah bumi. Kemudian tsunami. Nah inilah. Inilah yang harus kita jaga. Di dalam Islam, itulah dibentengi dengan zakat. Hasinu amwalakum bizzakah. Bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Di dalam hadis lain, Matalah pemana fil bari wal bahari illa bihabadzizakat. Bahwa tidaklah musnah harta yang ada di daratan, di lautan, kecuali disebabkan tidak keluarnya zakat. Jadi dengan harta zakat inilah, dapat membentengi kita, maka insyaAllah, harta kita akan lebih aman, lebih terjaga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian zakat juga ternyata dapat menyembuhkan penyakit. Dalam hadis, Wada'u maradokum bizzodakah. Bisa berarti zakat, bisa berarti sedekah. Intinya mengeluarkan. Ikhrajul mat. Nah, sembuhkan orang sakit diantara kalian dengan sedekah. Dan ini banyak sudah nih kisah nyata yang terjadi. Dia sakit, datang ke orang yang kurang mampu, dia kasih sedekah, minta doakan. Wah, itu makbulnya luar biasa. Karena orang yang membutuhkan ini, hatinya ketika menerima sesuatu bahagia, betul. Maka ketika diberi harta, diberi untuk memenuhi kebutuhannya, dia berdoa, pada situlah makbulnya doa. Karena dia betul merasa bahagia, atas dibantu. Nah, ini maka dapat menyembuhkan segala penyakit. Nah, ini dapat menggandakan harta. Kebanyakan kita manusia berpikir, kalau aku berzakat, atau mengeluarkan hartaku, maka hartaku berkurang. Padahal sebenarnya tidak. Apa yang kita berikan berupa zakat, itu ketika mencapai rida Allah SWT, itu akan mendapatkan lipatan ganda pahalanya. Ayat yang masyur juga yang kita tahu. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Jadi setiap bulirnya ada lagi seratus biji. Luar biasa. Nah, Allah menggandakan bagi siapa saja yang dihendakinya. Jadi inilah menggandakan harta dengan cara mudah. Nah, inilah yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian, ini yang paling penting ini. Zakat ini mencegah bencana. Banyaknya bencana yang terjadi, bisa jadi gara-gara ada orang, banyak orang yang tidak membayar zakat. Di hadis itu dikatakan, Maman a'kawmus zakat illa ibatalahumullahu bismin. Tidaklah satu kaum yang enggan mengeluarkan zakat, kecuali Allah memberi bencana kelaparan, bencana kekeringan. Lapar, tering, itu kenapa? Karena tidak membayar zakat. Di hadis lain, ini agak-agak menarik. Orang-orang menolak membayar zakat, kecuali dicegah air hujan dari langit. Ditahan hujan turun dari bumi. Nah, ini yang menariknya. Kalau seandainya tidak ada hewan yang hidup di dunia, tidak ada hewan yang hidup di daerah itu, tidak akan diturunkan hujan oleh Allah. Bayangkan. Berarti orang yang tidak membayar zakat, itu betul-betul mengundang bencana Allah SWT. Allah melihat seandainya hewan itu tidak ada, sudah tidak dikasih, kita hujan. Nah, itu satu bencana yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Nah, ini yang dinamakan mensejahterakan masyarakat. Nih, kalau kita berzakat, berarti kita mendistribusikan pendapatan yang kita miliki. Kenapa harus didistribusikan? Untuk mengikis rasa dengki, mengikis rasa iri, mengikis kebencian yang ada para duafa. Bayangkan, kalau kita hanya bangga dengan kekayaan yang kita miliki, dilihat sama duafa. Oh, bahaya. Tiba-tiba, buduafa kemudian karena tidak merasa diperhatikan, nah ini penyakit sosial yang berbahaya. Muncul kejahatan-kejahatan. Muncul tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Awal mulanya karena apa? Karena ada rasa dengki. Karena ada rasa iri. Yang kaya makin kaya, yang miskin tidak diperhatikan. Akhirnya muncul bisikan-bisikan setan, sudah curi aja barangnya. Sudah. Kita ambil aja dengan cara paksa. Diajarin dalam Islam dengan cara yang baik-baik tidak dilakukan. Nah, inilah penyakit sosial. Akibat dari apa? Akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Maka dengan adanya zakat ini, maka menghilangkan itu rasa iri, dengki, kemudian benci. Sehingga para duapak merasa disayangi, merasa didekati. Sehingga tujuan utamanya menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kefakiran, tunawisma, yang banyak itu hilang, gizi buruk itu hilang. Semuanya gara-gara zakat. Nah, karena masih potensi kita belum tergarap semua, sehingga ya inilah yang terjadi. Masih banyak yang hal-hal PR-PR zakat yang harus kita perbaiki bersama. Kalau distribusi pendapatan jalan dan bagus, maka insya Allah tidak ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Inilah yang menjadi harapan kita bersama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis zakat. Jadi zakat ini, yang wajib kita tahu ada dua. Jangan sampai kita hanya tahu zakat fitrah. Ini kata ini. Tapi ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ini kita bahas zakat mal secara singkat, kemudian kita bahas zakat fitrah secara singkat. Nah, sebelum kita bicara tentang zakat mal, ini istilah penting yang harus kita tahu. Ada yang namanya nisab. Nisab ini batasan. Orang yang batasan melewati, hartanya melewati batasan nisab, berarti dia wajib membayar zakat nisab batasan. Kalau di mas itu 85 gram mas, berarti kalau orang memiliki 90 gram mas, berarti sudah melewati batasan nisab. Berarti dia wajib bayar zakat. Itu namanya nisab batasan. Yang kedua, haul. Haul ini sering kita dengar. Artinya jangka waktu sepanjang tahun. Jadi zakat mal, ada yang pakai haul, artinya hartanya harus tahun dulu, ada yang nggak pakai haul. Kemudian kadar zakat. Nah, kadar zakat ini yang 2,5%, ada yang 5%, ada 10%, paling besar 20%. Nah, itu. Kemudian mustahik muzaki, kenalah kita istilah. Muzaki yang membayar, mustahik yang menerima. Ini istilah penting nih. Sebelum kita masuk ke contoh kasus atau perhitungan, ini penting dulu nih. Kita tahu apa yang dimaksud nisab, kita tahu apa yang dimaksud haul, dan apa itu kadar zakat. Jadi nisab batasan, haul ini jangka waktu, kemudian kadar zakat itu persenan biasanya. Baik. Nah, ini adalah jenis-jenis zakat mal. Ada dua ternyata di zakat mal. Ada zakat mal yang memang disepakati oleh para ulama, yaitu klasik, karena memang ada rujukannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada zakat yang baru muncul nih, baru muncul di zaman-zaman kontemporer saat ini. Yaitu dikiaskan dengan zakat yang sudah diterangkan di dalam kitab-kitab klasik. Makanya ada zakat klasik, ada zakat kontemporer. Saya baginya seperti itu. Ada zakat nas yang sesuai dengan nas, ada nas, ada zakat yang sesuai dengan kias. Nah ini, kalau yang harta wajib zakat sesuai dengan kitab dulu, dulu-dulu, itu zakat emas perak, ada zakat perdagangan, ada barang tambang, ada pertanian, ada hoan ternak. Tidak ada dulu tuh zakat profesi itu, belum ada dulu. Kapan munculnya zakat profesi? Sudah akhir-akhir ini baru muncul zakat profesi. Ulama-ulama dunia berkumpul dalam muqtamar ulama-ulama itu, kemudian keluarlah itu istilah zakat profesi. Nah, itu harta emal kontemporer. Ada juga zakat uang tabungan, uang simpanan, deposito, itu kontemporer semua nih zakatnya nih. Zakat perusahaan juga ada. Ada zakat investasi, kemudian zakat hadiah. Ini zakat-zakat kontemporer semuanya nih. Baik, kita mulai masuk ke contoh kasus perhitungan. Jadi pelan-pelan. Pertama itu tentang emas. Jadi tentang emas. Mau itu logam mulia, mau itu kita punya tabungan nih. Tabungan di salah satu perusahaan. Ya sebut aja lah, mungkin pegadaian. Pegadaian syariah, kita punya tabungan di situ. Itu semua masuk kategori emas. Sehingga wajib dizakati ketika sampai nisop. Berapa nisopnya? Nisopnya nih, 85 gram emas. Artinya, kalau kita mempunyai emas, baik emas yang kita simpan di rumah, atau emas yang kita tabung, itu ditambah, dikalkulasikan ternyata melebihi 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan? 2,5 persen. Nah, ini ada haulnya. Ada waktu. Artinya satu haul dia. Setiap tahun dilihat. Contoh simulasi nih. Ibu A memiliki emas 100 gram di luar perhiasannya. Artinya di luar perhiasan, kalau emas yang sering dia pakai, sering dia pakai kalung, hanting, gelang, itu sering dia pakai, itu tidak masuk harta yang wajib dizakati. Jadi di luar daripada itu. Jadi emas yang disimpan, dan lain sebagainya, yang disimpan di bawah bantal, di bawah lemari, itu kalau dia tidak sering pakai, atau dia tidak pakai, itu wajib dizakati. Jadi contohnya itu, Ibu A punya emas 100 gram pada Ramadan 1421. Nah, pada Ramadan 1422, artinya ada haul satu tahun dilihat. Apakah hartanya masih 100 gram atau tidak. Kalau seandainya masih 100 gram, berarti dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa besaran kadar zakatnya? Yaitu sebesar 2,5 persen dari zakat tersebut. Nah, itu gampangannya. Nah, kemudian yang kedua, tabungan. Nah, tabungan seperti giro, tabungan, deposito, ini kalau syariah ya, syariah. Itu senilai, ketika kita punya tabungan, maka senilai 85 gram emas. Artinya kalau kita punya tabungan di bank, nominalnya di atas 85 gram, maka wajib mengeluarkan zakat emas. Bagaimana kita tahu tabungan kita sama? Ya, tinggal kita kalikan emasnya nih. Contoh nih, 85 gram, harga emas sekarang enggak pelan 850 ribu. Maka tinggal dikalikan 85, maka akan keluar nominal 72 juta 250 ribu. Artinya kalau tabungan kita melebihi 72 juta 250 ribu, ya sudah, berarti kita wajib bayar zakat emal. Nah, zakat tabungan. Nah, itu ada haulnya juga, kalau tabungan ada haulnya juga. Ini contoh nih, simulasinya. Ya, bisa dibaca sendiri lah. Nah, intinya kayak gitu. Kemudian investasi. Ini investasi, yang gemar berinvestasi. Ini juga ada zakatnya ternyata. Kayak saham, reksadana, sukuk, dan lain sebagainya, itu senilai 85 gram emas. Nah, dari mana yang dilihat nilai hartanya? Nah, dari nilai saham ditambah dengan deviden. Jadi, nilai saham ditambah dengan deviden. Dan ini juga ada haul satu tahun. Contoh, pada tanggal 1 bulan 1 2021, siah memiliki 100 lembar saham, nilainya 50 juta. Nah, selama satu tahun, tahun depan, nilai saham beserta devidennya dihitung tuh. Ternyata setelah dihitung-hitung, wah lebih, lebih nisap. Karena nisapnya 85 gram. Ya sudah, akhirnya ditambah dengan devidennya berapa, dikeluarkan 2,5%. Maka itulah zakat untuk investasi. Selanjutnya, perdagangan. Perdagangan juga ada waktunya satu tahun. Juga senilai dengan 85 gram emas. Rumusnya, dia 2,5% dikalikan dengan aset lancar, dikurang utang lancar. Aset lancar ini seperti aset modal, kemudian ditambah dengan keuntungan, kemudian ditambah dengan diutang lancar, itu aset lancar lah, masuk kebarat aset lancar. Dikurangi dengan utang lancar. Utang lancar kayak biaya operasional, dan lain sebagainya. Kalau sudah ditotal itu, ternyata nominalnya senilai dengan 85 gram emas, atau kalau kita kalikan tadi yang harganya 850 ribu, berarti 72 juta 250 ribu, kalau sudah dikalikan, ditotalkan tadi, melebihi 85 gram emas, melebihi 72 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Jadi 2,5%. Contohnya, seorang penjual baju online, modalnya 60 juta, keuntungannya 30 juta, utang dan biaya produksi 5 juta, maka pendapatan wajib pajaknya 85 juta. Nah, ini 85 juta sudah wajib bayar zakat karena sudah melewati nisau. Keluarkan 2,5%, berarti 2.125 ribu. Ini harus ada haunnya. Baik, selanjutnya. Ini ada yang namanya zakat hasil sewa. Zakat hasil sewa ini, ya kayak orang punya usaha, usaha bimbel, rumah kontrakan, kos-kosan, rental mobil, perhotelan. Intinya, dia menjual manfaatnya. Bukan asetnya, manfaatnya. Kalau dia jual aset, berarti masuk nanti ke zakat perdagangan. Tapi kalau dia jual manfaat, nah, di situ masuk zakat hasil sewa. Nah, zakat hasil sewa, ini nisopnya sama dengan zakat pertanian. Yaitu senilai dengan 653 kilogram beras. Kalau kita misalkan, harga berasnya itu 10 ribu, berarti nisopnya 6.530.000. Nah, itu. Kemudian, kadar zakatnya kalau pertanian itu kan ada 5%, ada 10%, 5%. Tapi rata-rata 5% memang. Karena 5% kalau ada biaya. Cuma kalau hasil sewa kan memang rata-rata ada biaya. Biaya operasional dan lain sebagainya. Nah, kapan dia berzakat? Apakah nunggu setahun atau tidak? Ternyata untuk hasil sewa, tidak menunggu setahun. Dia, ketika dia terima hasilnya, maka di situ dia berzakat. Contoh, si A memiliki 10 rumah kontrakan. hasil sewa setiap bulan dari 10 rumah itu 10 juta. Berarti 10 juta ketika kita lihat, dikiaskan, nisop, dilihat nisopnya itu, berarti sudah lewat dari batas nisop itu. 6.530.000 lewat sudah. Nah, itu lewat. Kemudian, maka tinggal dikali 5%, maka keluar zakatnya 500.000. Ini saya dikasih tahu ya, kalau seandainya waktunya sudah habis ya. Saya cepat-cepatin. Kemudian, berapa menit lagi nih, Mbak Aska? Gak apa-apa, dilanjutkan aja dulu. Oh ya, ya, siap. Nanti kalau kita lanjutkan di diskusi. Ya, siap. Kemudian, selanjutnya, zakat perusahaan. Nah, ini juga termasuk IJTH ulama kontemporer. Dulu, tidak ada namanya zakat perusahaan. Nah, pemilik sahan memberikan kuasa kepada manajemen untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Ada zakat perusahaan. Jadi, nisopnya 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5 persen dari laba perusahaan. Jadi, laba perusahaan itu selama setahun itu perbulannya berapa tuh labanya tuh? Kalau sudah tahu perbulan labanya dikalikan dengan satu tahun. Dikalikan satu tahun, dilihat apakah senilai dengan 85 gram. Kalau senilai, maka keluarkan zakatnya. Ini zakat perusahaan. Nah, contoh nih, BSI. Usaha tanggal 1 Januari, kemudian tepat tanggal tahun depan mengeluarkan zakat 2,5 persen dari laba perusahaan. Kalau saya tidak salah, itu kemarin ketika diskusi sama Ustadz Oni Saharoni, BSI itu sampai 5 M kalau tidak salah zakat perusahaannya. Karena memang besar. Kemudian, zakat penghasilan. Ini juga menjadi kontroversi. Karena ada ulama yang tidak setuju dengan zakat penghasilan atau zakat profesi, ada juga yang setuju. Tapi kalau menurut saya pribadi, mustahik kita sangat banyak. Sangat banyak. Potensi zakat juga baru 3,5 persen. Sehingga ini mungkin salah satu ikhtiar ulama agar orang mau gemar zakat. Biar potensi naik, sehingga mustahiknya ini semakin berkurang. Karena mustahik semakin banyak, tidak terkira. Nah, jadi siapa yang masuk dari zakat penghasilan? Karyawan, guru, selebgram, yang jadi artis-artis selebgram itu seleb talk ya kalau ada juga. Kemudian advokat, broker. Intinya selain daripada petani, karena kalau petani masuk zakat pertanian. Selain daripada pedagang, karena kalau pedagang masuk zakat perdagangan. Kemudian selain daripada petambang, nanti kalau pertambang, nanti masuk zakat tambang dia. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berapa nilainya, aset nilai minimum, aset wajib zakat atau misapnya, itu mirip dengan pertanian. Jadi, dikiaskan dengan pertanian. Ini merupakan, yang saya tulis ini adalah sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 51 kalau tidak salah, tentang tata cara perhitungan zakat fitra dan zakat mati. Zakat penghasilan dikiaskan dengan 653 kg beras. Jadi, kalau sekali 10 ribu, ya 6 juta. Nah, kemudian kadar zakatnya 2,5 persen. Nah, di sini agak perbedaan pendapat. Loh, kalau mengikuti pertanian, harusnya kan 5 persen. Kalau tidak 5 persen, 10 persen ini. Tapi kok mengikuti kadar emas? Nah, jadi saya juga pernah mempertanyakan ini. Ternyata salah satu alasannya sama-sama uang. Sama-sama mata uang. Kalau emas dulu kan mata uang, kalau penghasilan juga dikira ya sama-sama mata uang. Jadi, lebih cocoknya kadar zakatnya 2,5 persen. Nah, kapan waktu dia berzakat? Apakah nunggu satu tahun atau tidak? Ternyata kalau zakat penghasilan, setiap gajian, setiap dia terima gaji, itu dia keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5 persen. Nih, contohnya. Si A adalah seorang karyawan swasta. Setiap awal bulan, iya, bukan uang ya, iya, iya mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar 6.530.000. Wah, pas dia nih. Pas senilai 6.530.000. Sesuai dengan 650 kg beras, zakatnya tinggal dikali 25 persen. Cuma 163.000. Nah, jadi seperti itu. Untuk zakat penghasilan. Kemudian, selanjutnya ini, pertanian. Nah, ini baru nih. Pertanian, misopnya 653 kg beras. Kemudian, kadarnya 5 persen. kemudian dikeluarkan setiap panen. Apa dalilnya? Wa'atu hak tahu, ya'u mahaswadihi. Diberikan haknya ketika panen. Nah, contoh si petani mulai menggarap sawah di April nih. Kemudian Juni panen. Panennya 800 kg. 800 kg wajib bayar zakat? Tidak. Wajib. Karena sudah melewati batasan misop. misopnya cuma 653. Nah, tinggal dikalikan 5 persen. Seperti itu. Jadi, ini contoh zakat mal. Baik. Sekarang kita ke zakat fitra. Biar tuntas di pembahasan zakat ini. Semoga masih ada waktu ya. Jadi, zakat fitra. Zakat fitra. Intinya, zakat fitra ini zakat yang ada di bulan Ramadan. Jadi, jangan sampai kita keluar bulan Ramadan. Aku mau zakat. Zakat apa? Zakat fitra. Oh, enggak. Enggak bisa, dong. Enggak bisa. Karena zakat fitra hanya ada di bulan Ramadan. Ini dalilnya. Kenapa sih kita diperintahkan untuk membayar zakat fitra? Ternyata untuk mensucikan orang yang berpuasa. Tuh, rota lisoim. Apanya yang disucikan? Minelagwi warofas. Dari kata-kata sia-sia dan jorok. Banyak diantara kita nih. Puasa-puasa. Mulutnya enggak puasa. Puasa-puasa tapi ceritain orang. Puasa-puasa tapi menggibar. Puasa-puasa tapi memfitnah dan lain sebagainya. Nah, makanya disuruh kita mengeluarkan zakat fitra untuk pembersihan itu. Kemudian untuk memberi makan tuh orang-orang miskin. Nah, disini juga mensejahterakan masyarakat. Memberikan makan bagi orang miskin. Masa kita, apa namanya, makan enak. Ternyata orang miskin enggak bisa makan apa-apa. Makanya disitu juga zakat fitra. Paman ad-daha qobla sholah. Bahwa zakatil makbulah. Kalau orang, ini berkaitan sama jangka waktu nih. Kalau orang membayar zakat fitra sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Tapi waman ad-daha ba'ad-da sholah. Tapi kalau dia bayarnya setelah tuh. Setelah sholat id naik. Sudah nih khotib di mimbar. Baru dia mau zakat. Maka itu hanya terhitung sedekah biasa saja. Makanya hati-hati. Apalagi kita ini sudah masuk akhir-akhir Ramadan ini. Akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai kita lupa untuk membayar zakat fitra kita. Selanjutnya, siapa sih yang wajib membayar zakat? Fitra. Nah, ada beberapa saja. Pertama, Islam. Kemudian, Merdeka. Artinya, Merdeka ini bukan budak ya. Karena tidak ada sudah budak sekarang. Yang ketiga, menemui akhir Ramadan. Makanya, ini menurut mazhab syafi'i ini. Kemudian yang keempat, punya kelebihan nafkah di hari id. Di hari idnya itu, dia ada makanan lebih, bisa hidup pada hari itu. Maka dia juga berhak menerima zakat. Dan jadi, berhak memberi zakat. Jadi, untuk zakat fitra, ini tidak terlalu gimana. Tidak terlalu ribet seperti zakat mal. Kalau zakat mal itu ada batasan misopnya tadi ya. Ada batasan misop kalau zakat mal. Apakah dia 85 gram? Apakah dia 653 kilogram beras? Itu ada batasan misop. Sementara zakat fitri, tidak. Islam, Merdeka, menemui akhir Ramadan, punya lebihan harta. Jadi, tidak peduli dia tuh. Apakah mau jomblo, tidak jomblo. Itu tidak peduli. Wajib zakat. Mau dia anak kecil, orang besar. Wajib zakat. Mau dia waras, orang gila. Wajib zakat fitra. Yang penting dia hidup di bulan Ramadan. Baik. Nah, di sini juga disebutkan Islam, Mampu, Merdeka, anak-anak kecil sama saja, laki-laki perempuan sama saja, waras gila sama saja. Semuanya boleh. Semuanya wajib untuk membayar zakat fitra. Nah, kategori Mampu tadi sudah saya jelaskan. Mampunya ini ketika dia punya stok makanan malam idul fitri atau malam takbiran, dan hari hanya. Ada stok makanannya mampu, maka dia bayar zakat fitra. Nah, ada pertanyaan bagaimana orang yang meninggal di bulan Ramadan. Pertengahan Ramadan, meninggal. Nah, maka menurut mazhab syafi'i, tidak wajib zakat. Karena kalau menurut mazhab syafi'i, di dalam kitab nihayat itu zen, wajibnya zakat fitra, menurut mazhab syafi'i, ketika menemui dua waktu wajib. Apa itu dua waktu wajib? Akhir-akhir Ramadan, awal-sawal. Kalau dua ini ketemu, maka wajib. Kalau enggak ketemu, maka enggak wajib. Makanya ini juga menjadi problemah di kalangan kita, kenapa orang itu zakatnya di akhir Ramadan. Malam takbiran. Karena memang mengikuti mazhab syafi'i sebenarnya. Karena mazhab syafi'i ini, pastikan dulu hidupmu, pastikan dulu memang hidup di akhir Ramadan, baru zakat. Begitu. Karena memang masa akhir bulan Ramadan, itulah waktunya untuk berzakat. Afdolnya seperti itu. Tapi kalau melihat sekarang, lebih cepat lebih bagus. Lebih maslah. Jangan sampai sudah hari ha, malam takbiran. Bayangkan coba, saya sebagai lembaga nih, lembaga amir, biasa menerima orang zakat fitra. Itu jam tiga malam loh. Walaupun boleh, tapi kasian. Bagaimana penyaluran itu? Penyaluran kepada masyarakat. Sementara ini kan mau disalurkan. Makanya lebih cepat lebih bagus. Apalagi musim pandemi sekarang, wah surba susah. Lebih cepat, lebih bagus, bayar sekarang. Kemudian lembaga amir zakat, sudah mempacking dan lain sebagainya, menyalurkan sebelum idul fitri. Ketika idul fitri kita bahagia, maka orang miskin pun bisa bahagia. Ada makanannya di situ. Kemudian siapa-siapa yang wajib kita zakati, pertama diri sendiri, istri, orang tua, apabila memang tidak mempunyai apa-apa, anak, ini wajib kita zakati. Kalau yang jomblo, yang jomblo punya penghasilan sendiri sudah, berarti wajib zakati dirinya. Tapi jomblo tidak punya pekerjaan apa-apa, yang masih bisa ditanggung sama orang tua. Seperti itu. Kemudian ini keutamaannya, zakat fitra, atau zakat fitri, orang membayar sama menerima itu beda. Yang membayar membersih amalan-amalan yang sia-sia pada bulan Ramadan itu keuntungannya. Kalau yang menerima, ya beban ekonomi. Kasian di bulan Ramadan itu. Di mana kita tujuannya nahan makan enak, tapi ketika buka puasa, buh pembalasan makan enaknya. Tapi orang yang miskin, ya mau puasa, mau enggak puasa, memang makanannya begitu. Makanya ketika kita membayar zakat, fitrah, disalurkan cepat, maka insya Allah. Ini meninggalkan beban. Kemudian apa yang dikeluarkan, ini makanan pokok lah. Intinya satu sak kurma, makanan pokok. Kalau dulu orang-orang Arab kan, makanan pokoknya itu kurma, sama gandum. Akan tetapi ada perbedaan ulama nanti, perbedaan pandang. Apakah boleh menggunakan uang? Nah, itu ada perbedaan pendapat. Tapi kalau menggunakan makanan pokok, sepatat sudah ulama. Tidak ada perbedaan. Nanti berbedanya itu pakai uang. Nah, ini hitungan-hitungannya nih. Satu sak. Satu sak itu empat mut. Empat mut itu kayak itu loh, kayak kita berdoa, kemudian dikasih beras di situ, itu satu mut itu. Kalau kita berdoa, dikasih beras sampai penuh itu, satu mut itu. Sementara kalau fitrah, empat kali begini. Arba'ahafanat. Empat kali begini itu. Empat kali, apa namanya? Satu sak. Empat kali mut begini. Kalau kita bayar vidya, satu kali. Bagi orang tua yang rentah, enggak bisa puasa. Orang sakit yang sakit tahunan, enggak bisa puasa, bayar vidya. Maka dia cukup satu begini itu. Satu mut saja. Tapi kalau, untuk fitrah, empat kali. Makanya ulama kemudian berijitihat, ada yang kemudian mengkiaskannya, ada yang hitung-hitungannya sampai tiga kilo tuh, ada tuh, mazhab anafi itu tiga kilo. Kalau mazhab syafi'i dan jumhur, biasa 2,5, 2,7. Tapi kalau di Indonesia biasanya di-generalkan, 2,5 biasanya. Kemudian, bolehkah bayar zakat pakai uang? Ya bolehlah, masa enggak? Jadi, kalau kita lihat kaedah fikir sebenarnya memang enggak boleh sebenarnya. Kalau jumhur ulama ya, kecuali Hanafi'ah, Hanafi'ah membolehkan. Tapi, kalau melihat, jadi jumhur ulama tidak boleh, Hanafi'ah membolehkan. Nah, tapi ada mazhab pertengahan tuh, salah satunya Mahmud Saltut tuh, dalam bukunya Al-Fatawa. Apa dia katakan? Yang saya anggap baik, dan saya laksanakan, bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, pismin, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya tinggal di kota, maka saya keluarkan uang. Apa maknanya? Dia menyesuaikan dengan tempat dan zaman. Kalau di tempat itu memang butuhnya uang, ya pakai uang. Jadi, bahasanya, bahasa ringkasnya seperti itu. Kalau ternyata di desa itu butuhnya barang, ya kita keluarkan barang, bahan makanan. Jadi, seperti itu. Nah, ternyata diteliti juga sama Yusuf Al-Kardawi dalam kitabnya Fikiz Zata. Kenapa dulu tuh sahabat itu pakai makanan? Pertama, karena memang uang pada masa itu kurang banyak beredar. Dibandingkan dengan makanan. Jadi, bahkan orang barter sana-sini. Jadi, makanan lebih mudah didapat dibandingkan uang. Yang kedua, nilai uang, emas dan perak di masa Rasulullah juga tidak stabil. Selalu berubah tiap pergantian zaman. Sehingga nilai makanan dianggap lebih stabil. Makanya, Rasulullah dan para sahabat itu zakatnya menggunakan uang. Ini menurut Yusuf Al-Kardawi. Kemudian, bagaimana saya mau mengikuti mazhab Syafi'i 2,5? Tapi mau pakai uang sesuai dengan mazhab Hanafi. Hanya ada, biasa ada pertanyaan. Nah, kalau menurut lembaga Bahasul Masa'il PBNU, ini diperbolehkan. Namanya, Jadi, boleh tuh berpindah sebagian masalah untuk mazhab tertentu dengan mazhab tertentu? Boleh. Asasnya apa? Asasnya keringanan. Ada maslah lebih besar. Kemudian, karena memang fikir ini bersifat dinamis dan maslah. Ada asas taisir, memberikan kemudahan. Ada Rauful Haraj, menghilangkan kesulitan bagi muzhabi. Dan maslah bagi penderima. Maka, lebih maslah menggunakan uang. Nah, ini juga... Kira-kira satu menitan lagi ya. Oh, siap. Siap. Ini sudah menghabis. Oh, siap. Bagaimana jika tidak mau pindah mazhab? Boleh. Kalau mau tetap mazhab syafi'i yang 2,5 persen, boleh. Ada namanya Imam Ar-Ruyani. Ini juga merupakan ulama mazhab syafi'i. Ini tapi dinilai lemah nih pendapatnya. Tapi daripada pindah mazhab, umpamanya kan, berarti kita bisa mengikuti mazhab ini. Meskipun lemah, tapi dia membolehkan zakat fitra dengan uang. Jadi dipandang lebih baik daripada berpindah mazhab dan mengikuti mazhab yang lain. Daripada inti kolul mazhab atau talfik mazhab, bisa mengikuti, tetap mengikuti mazhab syafi'i yang mazhabnya pakai uang, menggunakan 2,5 persen, 5 kilogram tadi. Nah, ini digunakan oleh NU yang ada di Banten. Menganggap bahwa sah zakat fitra dengan uang, dengan mazhab syafi'i. Kemudian, ini juga, apakah boleh kita transfer? Ya bolehlah, masak. Jadi, transfer terbagi dua lagi. Transfer ke mustahikah, apa langsung transfer ke lembaga amil zakat atau basnas itu. Dua-duanya boleh. Kalau kita langsung ke mustahik, boleh walaupun kita tidak berniat. Eh, walaupun bukan tidak berniat. Walaupun kita tidak ngasih tahu itu boleh. Yang penting niat. Tiba-tiba kita dapat terkening orang yang tidak mampu, kita transfer, kita niat yang zakat boleh. Yang penting niat. Karena ibadah ya, ibadah, bukan muamalah. Kalau muamalah kan, al-aslufil muamalah, al-ibaha. Kemudian, al-aslufil muamalah, al-ukut, al-akad. Jadi, akad di dalam muamalah itu penting. Tapi kalau ibadah, tidak. Ada salah satu dalilnya, bisa zakat itu dikeluarkan langsung kepada mustahik, kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa juga diserahkan kepada amil atau imam, untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Bisa semua. Kemudian, transfer melalui lembaga zakat, badan amil zakat juga boleh. Nanti lembaga zakat inilah yang akan mewakilkan untuk menyerahkan kepada mustahik. Nah, ini orang-orang yang menerima zakat, ini terakhir ini, insya Allah. Ada fakir, ada miskin, ada gorimin, ada muamalah atau kulubuhum, kemudian ada rikob, amil zakat juga termasuk, visabilillah juga termasuk, ibn sabi juga termasuk. Penjelasannya satu-satu agak panjang, tapi sekilasnya gitu lah. Kalau fakir, orang yang tidak memiliki harta, pendapatan cukup. Tidak cukup. Kemudian orang miskin, ada pendapatannya, ada pekerjaannya, tapi tidak cukup. Nah, itu miskin. Gorimin punya utang. Muamalah atau kulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Kemudian rikob, itu budak, hamba sahaya. Tapi ada sudah nih makna kontemporernya. Hamba sekarang tidak ada. Tapi ada makna kontemporernya, yaitu bisa masuk negara yang masih dijajah. Kayak Palestine, atau nggak tawanan-tawanan perang, korban perang, dan lain sebagainya. Bisa juga masuk pengungsi. Nah, ini ada makna kontemporer. Ambil zakat yang bergerak untuk mengambil dan menghimpun, menyalurkan, itu ambil zakat. Visabilillah, ini ada juga makna kontemporernya. Kalau dulu, perang kalau dulu, tapi sekarang nih segala aktivitas yang membela agama, baik itu di medan perang, maupun di luar perang, intinya untuk menghidupkan agama Allah, bisa masuk dengan visabilillah. Kemudian yang terakhir, Ibn Sabil. Orang yang berpergian, kemudian habisan bekal. Ini masuk juga sebagai orang yang berhak menerima zakat. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin menambahkan atau mengkritisi juga, diperboleh. Saya kembalikan ke Mbak Aska sebagai matematik. Terima kasih. Terima kasih, Ust. Khami. Atas penyampaian materinya, tadi cukup detail sekali ya, bagaimana kita memahami perbedaan antara kedua jenis zakat, sistematika perhitungannya seperti apa. Baiklah, Alhamdulillah, kita sudah dengarkan penjelasan yang sangat komprehensif dari Ust. Fahmi tentang bagaimana zakat ini mensucikan, mensucikan harta kita dan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oke, baik, insya Allah kita akan prosit untuk sesi tanya jawab ya, setelah ini. Tapi, sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini untuk tidak lupa mengisi dan juga membaca ketentuan pada formulir feedback. Link untuk feedback sudah kami kirimkan di room chat pada aplikasi Zoom ini. Silahkan lihat ya, silahkan langsung diklik dan pastikan juga Anda sudah terdaftar sebagai apa namanya user di website ethis.co.id ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, saya juga ingin mengajak para peserta webinar pagi hari ini untuk bergabung, ya, dengan bergabung di Ethis dan menjadi pendana, ya, kita juga bisa berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat, ya, karena ternyata, ya, tidak hanya dengan berzakat ataupun kalau kita bersedekah seperti itu, ya, ternyata dengan menjadi pendanaan di Ethis juga bisa usah kami. Oh, ya. Kita bisa mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Ya, karena Ethis menjadi alternatif pembiayaan yang dibentuknya dengan membentuk komunitas pemberi-pembiayaan. Jadi, ada komunitas pemberi-pembiayaan yang mana komunitas ini akan berpartisipasi secara kolektif dan juga secara syariah, ya, di berbagai sektor real yang disediakan oleh Ethis, ya, baik, yaitu di peer-to-peer syariah di bidang koverti dan juga UKM atau usaha kecil dan merah. Oke, dan untuk informasi lebih lanjut bisa membaca di website ethis.co.id dan kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut atau oh saya pengen nih jadi user di Ethis tapi masih ragu, masih belum begitu mengerti, gitu ya, silahkan gabung dulu aja, ya, di komunitas retinan Ethis di grup WhatsApp-nya, ya, jadi bisa bertanya bagaimana sistem-sistem di Ethis, gitu kan ya, jadi kalau ada pertanyaan sebelum menjadi user, sebelum menjadi pendana ataupun pemberi pembiayaan di Ethis, bisa terlebih dahulu bergabung di rekan Ethis di grup WhatsApp-nya, ya, link juga sudah kami sediakan di room chat. Oke, baik, selanjutnya kita akan kasih pertanyaan dulu, jadi sebelum kita jawab pertanyaan, usah-usah kami, kita mau kasih pertanyaan dulu, ya, kita mau cek apakah teman-teman tadi sudah mendengarkan dengan baik penjelasan dari usah-usah kami. Oke, zakat yang wajib ditunaikan paling lambat sebelum melakukan sholat inul fitri disebut A, zakat mal, B, zakat fitrah, dan ada C, juga di sini ya, ada C, zakat, infak, dan sedekah. Silahkan teman-teman semuanya dijawab ya, apakah sudah mendengarkan. Oke, Alhamdulillah ini langsung pada jawab semua terbukti bahwasannya peserta webinar kita ini tetap ada semangat semua, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Semuanya, menjawab ada yang B, ada yang zakat fitrah, tapi ada yang V tadi itu. Ada yang C juga. Kayaknya typo. Karena huruf B sama huruf V sebelah-sebelahan. Oke, Alhamdulillah. Kita lihat nanti jawabannya, tapi sebelum kita lihat jawaban quiz, kita langsung dulu masuk ke sesi Q&A kita. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk. Oke, baik, silahkan. Dari admin. Oke, saya bacakan dulu, Ustaz Pahmi, dari Diki Hermawan. Assalamualaikum Ustaz Pahmi, saya Diki dari Bekasi, Jawa Barat, mau bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta untuk bersedekah? Dan bagaimana agar kita bisa istiqomah dan konsisten dalam bersedekah? Nah, jadi rasanya dulu gimana nih Ustaz? Silahkan Ustaz Pahmi. Ya, kalau bicara tentang rasa, dimulai dari hati. Betul nggak, Mas? Dari hati. Kemudian setelah dari hati, kita kenal. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan sedekah, zakat? Kita kenal dulu manfaatnya. Kita kenal apa yang kita dapat ketika bersedekah. Di dalam hadis itu dikatakan, Mamin, Yomin, Yusbil, Abdu, Illa, Malaikani, Yan, Zilani. Ada dua malaikat itu tiap hari mencatat itu sambil berdoa. Apa yang dia catat dan doakan? Allahumma'ati, munfikan, ya Allah, kalau pagi ini ada orang yang bersedekah, maka catat ya Allah, kemudian berkahi harta-harta dan usahanya. Kalau makanya kita kalau sudah tahu maka cimpul cinta. Kemudian doa malaikat yang satunya apa? Allahumma'ati, munsikan talapan. Ya Allah, kalau ada hambamu pagi ini, ada hartanya, ada uangnya, ada yang dia miliki tapi nggak mau bersedekah, musnahkanlah. Nah, dari situ sebenarnya kita bahayun, ternyata sedekah tidak buka padahal mudah, murah, dan pahalanya luar biasa. Jadi, pertama memang harus kita cinta dan tahu. Tahu dulu apa manfaat sedekah, apa konsekuensinya kalau kita bersedekah, bisa dimudahkan urusan, bisa mau apa, mau itu bisa bersedekah. Dengan sedekah itu bisa. Sakit, dengan sedekah bisa sembuh. Tadi manfaat-manfaatnya banyak. Dengan tahu manfaat tersebut, maka insya Allah cinta itu akan timbul dengan sendirinya. Seperti itu. Kemudian juga ini, jangan kita berpikir sedekah itu menunggu banyak. Jangan. Di dalam artikan dikatakan orang yang bertakwa, Allah zina yung fikuna fissarahi wa darah. Jadi, yang termasuk orang yang bertakwa itu kata Allah, ketika dia berimpak, bersedekah, itu dalam waktu lapang dan dalam waktu bahagia. Tidak dalam waktu bahagia saja. Tidak dalam waktu luang saja. Tapi dua-duanya bisa. Karena sedekah ini tidak ada nominal. Tidak ada ketentuan. Tidak ada rumus. Beda dengan saat kat tadi. Kalau sedekah ya, kita mau sedekah seribu, bisa. Bahkan itu, kalau senyum juga, kita senyum kepada tetangga, kepada orang, itu juga sedekah. Masalah jangan di jalan-jalan tiba-tiba senyum sendiri. Itu jangan. Itu bahagia. Semudah itu loh, sedekah gitu loh. Jadi, kita pahami dulu, insya Allah akan tumbuh rasa cinta. Seperti itu. Baik, Ustaz Tami, langsung kita ke pertanyaan kedua. Semoga tadi yang sudah menjawab ya. kepada Mas Diki Hermawan. Pertanyaan kedua dari Abu Hasan. Siapa sebenarnya penanggung jawab atau pengelola zakat? Pemerintah yang sah atau warga masyarakat biasa yang membentuk panitia? Seandainya dikelola secara mandiri oleh masyarakat, bagaimana koordinasinya dengan pemerintah? Baik. Baik. Jadi, dalam pengelolaan zakat di Indonesia itu diatur tuh. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2011 itu. Kalau tidak salah. Jadi, ada secara nasional, ada secara daerah. Kalau secara nasional, biasa kita kenal dengan Basnas, Badan Ambil Zakat. Ini yang dikelola pemerintah. Dikelola masyarakat, bisa. Biasanya kita sebut dengan Lasnas, Lembaga Ambil Zakat Nasional. Itu dikelola. Koordinasinya harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Izin dari, apa namanya. Pokoknya, dia nggak serta-mertah, boleh. Harus mendapatkan ijasa. Harus mendapatkan syahada. Harus mendapatkan izin dari pemerintah. Karena itu yang diajarkan di dalam kitab-kitab fikir ketika siapa yang mau menjadi amil. Makanya, fenomena sekarang ini muncul di bulan Ramadan itu, sebenarnya nggak bisa dikatakan amil itu. Karena munculnya di bulan Ramadan aja. Di masjid-masjid ya, kalau kita lihat ya. Di masjid-masjid, muncul di bulan Ramadan. Kalau menurut saya pribadi, nggak bisa dikatakan sebagai amil. Cukup dikatakan sebagai panitia Ramadan. Atau panitia zakat. Kenapa? Karena untuk menjadi amil panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Nah, kemudian begini. Ketika sampai ke daerah, itu bisa membentuk lasda. Lembaga Ambil Zakat Daerah. Atau tetapi juga harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama mendapatkan izin dari Basnas. Jadi Basnas ini menjadi induk lah. Nah, kalau Basnas Provinsi, Basnas Daerah, tetap koordinasinya ke situ. Kalau yang berbasis masyarakat tadi, yang lasnas tadi, bisa membentuk di provinsi, di daerah, akan tetapi terus koordinasinya ke Basnas sebagai induk lembaga zakat di Indonesia dan juga pada Kementerian Agama. Nah, ini izin-izin ini dulu yang harus dikeluarkan, baru boleh kita menerima zakat. Mungkin seperti itu, Pak Raskar. Terima kasih, Ustaz Taman. Jadi, ternyata tidak semudah itu untuk menjadi amir zakat. Iya, tidak semudah itu. Ada perizinan-perizinan yang harus dikeluarkan dulu. Dan bahkan ada sanksi. Ada sanksi. Ada sanksi bagi yang nekat tanpa izin, kemudian mengumpul dana masyarakat untuk atas nama zakat atau irupada itu ada sanksi. Makanya tidak sembar. Ini sangat pencerahan dan penting sekali untuk ini ya, untuk kita ketahui. Kita langsung, sepertinya masih ada pertanyaan selanjutnya. Minta tolong, admin, untuk next slide. Baik, ada dua pertanyaan lagi. Oke, maaf. Selanjutnya. Bisa ke selanjutnya? Iya. Pertanyaan ketiga, ini dari Abrat di Medan. Di Musola, saya, nah ini pas nih, saya panitia zakat fitrah, mendapatkan bagian satu per lapan dari zakat yang disalurkan. Bagaimanakah pendapat pengatari tentang hak ini? Ya, baik. Tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, namanya panitia zakat, bukan amil zakat. Kemudian, berapa perhak dia terima, kalau saya pribadi tidak boleh dia dapat haknya amil. Kalau haknya amil kan memang 1 per 8 atau 12,5 persen itu haknya amil. Kalau dia kelola dana zakat 12,5 persen, kalau ada dana infak sedekah maksimal 20 persen. Tapi, kalau menurut saya pribadi, itu dia tidak masuk sebagai kategori amil. Karena amil ini panjang jangka waktunya, prosesnya lama. Kemudian, harus memang pergi survei, harus pergi mendata, harus pergi ke sana, ke sini, antar ini, antar ini. itu bernamanya amil. Dalam bahasa Arab kan amil, kok terja. Amil. Nah, sementara kalau dalam pengamatan saya, yang jadi panitia di masjid, di musyelah, tinggal duduk kan. Duduk, kemudian, ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau zakat, silakan, kita sudah ada terima nih. Tinggal duduk, terima zakat. Nah, kalau hemat saya pribadi, mungkin nanti ada perbedaan pendapat, ya boleh. Kalau hemat saya pribadi, tidak boleh tuh ambil haknya amil. Karena nggak sesuai ketentuan dan pekerjaan yang selama ini. Jadi, solusinya, menurut saya, gajinya dipatok aja. Jangan dipersenkan. Contoh, panitia zakat akan mendapatkan gaji selama di Ramadan, contoh nih, 500 ribu per orang. Ya sudah, berapapun nominalnya, berapapun hasil yang diterima, berapapun zakat yang dia terima, ya segitu. Nah, jangan dipatok sama persen. Kalau dipersen, 12,5 persen. Artinya, kalau semakin banyak orang, besar juga dia dapat. Sementara, pekerjaannya kan nggak seperti amil. Kalau amil kan memang dari sebelum Ramadan, sudah mendata, kemudian sudah melihat, survei tempat, survei mustahik, kemudian wawancara, dan lain sebagainya. Itu amil. Tapi kalau kayak panitia, maka hemat saya seperti itu. Dipatok aja gajinya. Bapaknya gaji, kalau selama satu bulan, jaga duduk, 1 juta. artinya mau uang banyak datang, mau zakat fitra itu banyak yang bayar, ya segitu aja. Oke. Jadi, lebih menggunakan sistemnya adalah ujroh. Ujroh aja. Iya, betul. Tidak menggunakan sistem pembagian dari pelajarannya. Betul. Dan yang terakhir, ini saya ingin bertanya, untuk zakat hadiah, berapa ukuran nisopnya ya Pak? Dan apakah warisan termasuk zakat hadiah? Baik. Untuk zakat hadiah ini juga zakat kontemporer. Kalau di dalam bukunya Dr. Oni Sahroni itu, Fiki Zakat Kontemporer, kalau zakat hadiah itu tidak ada nisopnya. Tidak ada nisopnya. Jadi, zakatnya tergantung bagaimana cara kita mendapatkan hadiah. Contoh, kalau kita mendapatkan hadiah itu berdasarkan hasil jari payah, susah payah, ada usaha, maka zakatnya 2,5 persen dari hadiah itu. Kedua, kalau kita mendapatkan hadiahnya, ada usaha, tapi tidak terlalu banyak usahanya. Artinya, kita mengusahakan mendapat hadiah tidak seperti usaha yang pertama. Yang pertama itu sampai mungkin beberapa hari, yang mengusahakan dan lain sebagainya, tidak tidur dan lain sebagainya, biar dapat hadiah itu, maka 2,5 persen. Yang kedua, tidak ada, tidak terlalu usaha, tapi ada usahanya, itu kenanya 5 persen. Jadi, dari 2,5 persen, 5 persen. Nah, kalau seandainya tidak ada usaha sama sekali, mamanya tiba-tiba masuk di rekening 150 juta. Diam-diam, tidur, menghayal, masuk di rekening 150 juta. Tidak ada usaha sama sekali, maka itu kadar zakatnya 20 persen. Jadi, tinggal dilihat saja. Jadi, ada tiga tadi, kalau dia betul-betul mengusahakan, kerjanya banting tulang lain sebagainya, dapat hadiah, mamanya, kemudian itu, tidak ada nisab sama sekali, langsung dipotong 2,5 persen. Ada usaha, tapi minim usahanya, 5 persen. Tidak ada usaha sama sekali, dapat hadiah, itu 20 persen. Tinggal dilihat saja. Mungkin seperti itu, Allah wa'alaam. terakhir, terakhir, apakah warisan? Warisan, apakah termasuk ibarat hatinya? Baik, sebelum begini, jadi kalau warisan ini panjang juga ceritanya. Jadi, kalau warisan itu harus diselesaikan dulu, hal-hal yang berkaitan sama si Mayir. Harus betul-betul usangnya dilunasi, kemudian harus pembiayaan pemakaman, pembiayaan, kemudian kalau dia memang ada hartanya untuk baca-baca doa, tahlilan, itu pokoknya harus ditentaskan dulu hal-hal yang seperti itu. Baru kita melihat harta kita masuk tidak. Kemudian, pembagian warisan juga harus betul-betul memenuhi standar, apa namanya, ahli mawaris, paro, seperti apa. kalau sudah, baru kita dapat harta, ampamanya, nah nanti dia kenanya kayak, kena zakat hadiah tadi, masuknya jatuhnya. Jadi, jatuhnya ke hadiah, kan memang ada tiba-tiba datang ke kita, ampamanya, itu nanti dikihaskan aja dengan zakat hadiah tadi. Bisa 2,5 persen, bisa 5 persen, bisa 20 persen. Mungkin seperti itu, Allah SWT. Alhamdulillah, itu sebagian pertanyaan ya, kita jawab mungkin untuk lebih lanjutnya, kalau ada yang pertanyaan yang belum dijawab, bisa tanya langsung setelah ini ke Ustaz Tuhan. Iya, insya Allah. Kita ya, Ustaz Tuhan. Oke, Alhamdulillah. Bisa, bisa. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya sesi Q&A tadi, maka sudah sempurnalah insya Allah webinar spesial Ramadan Etis pada hari ini, tentang zakat, membersihkan harpa, mensejahterakan masyarakat. Baik, kita akan lihat dulu, tadi jawaban yang sudah dijawab oleh teman-teman itu sudah betul atau belum ya? Oke, kita lihat jawaban Q&A, jawaban quiz yang tadi. Admin, minta untuk next slide. baik. Oke, zakat yang wajib ditunaikan sebelum melakukan sholat Idul Fitri disebut, ya, dan ternyata Alhamdulillah semuanya pada benar, ya, ikatlah zakat fitrah. Jawabannya B, ya, yang benar tadi. Oke, dan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti quiz kita pada hari ini. ya, dan sekali lagi sebelum menutup acara ini, saya ingatkan untuk seluruh peserta, ya, untuk mendapatkan e-certifikat dan e-book dari acara ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengisi dan membaca ketentuan pada formula feedback, linknya sudah kami sediakan, ya, dan pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pengguna di website etis.co.id. ya, baiklah saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari kita hari ini, Ustaz Rahim Syam yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat ringkas dan kompensif kepada kita, juga seluruh tim dari etis Fintech Indonesia yang sudah bekerja keras untuk merealisasikan webinar kita pada hari ini, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir, dan berpartisipasi ya untuk kita bersama-sama belajar dan berdiskusi pada siang hari di bulan Ramadan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, diskusi yang sudah kita laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, ya, sehingga dapat memperbaiki lagi keadaan kita dan juga umat Islam ke depannya. Baiklah, sekian dari kami, saya pribadi, ya, dan mewakili seluruh panitia, mengucapkan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang, apabila ada kata yang kurang pas, apabila ada khilaf, selama menjadi mobil atur acara ini, dan akhir kata saya ucapkan, bila hitafiq wal hidayah, waridawal anayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Aska. Sama-sama, wassalamu'alaikum. Terima kasih banyak. Saya izin, Lip, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.